Dr. Nasir Tamara Dr. Nasir Tamara yang sejak lama saya kagumi dan tentu saja hormati ini adalah kedua kali Anda berkenan merendahkan diri untuk bicara di forum sederhana kami nah kali ini kita tahu bahwa Anda lama tinggal di Perancis bahkan di kota Paris sendiri dan di mana Anda pernah hidup bersama masyarakat Perancis khususnya masyarakat Paris yang menurut Anda kehidupan di Paris itu filsafat itu menjadi bagian melekat dari kehidupan masyarakat Perancis termasuk juga tentu Paris moga Bapak Nasir Tamara silakan Anda berkisah tentang pengalaman Anda tentang mengapa orang Perancis suka berfilsafat terima kasih katanya minat terhadap terima kasih terima kasih dan saya menyebutkan bahwa ilmu filsafat itu bisa dicintai oleh sebuah bangsa contohnya adalah Perancis kenapa karena bahkan ketika saya masih tinggal di sana tahun 1977 itu muncul sebuah gerakan yang disebut Le Nouveau Filosof gerakan belasan filsuf muda yang tadinya beraliran kiri mereka bersatu karena mereka mengkritik Marsisme mengkritik Jean-Paul Sartre mengkritik Friedrich Nietzsche mengkritik post-strukturalisme awalnya setelah mereka terbuka matanya setelah membaca bukunya Solzhenitsyn yang berjudul Gulag Archipelago wah jadi anu Gulag Archipelago berperan sekali sangat berperan karena di Perancis kan tradisi Marsisnya kuat Partai Komunis dulu dikuat sekali dan Partai Komunis bergensi karena di dalam resistensi melawan Nazi Jerman waktu itu kan Partai Komunis dan Serikatulunya kan kuat sekali dan bersama-sama dengan Presiden waktu itu yang belum Presiden dan The Goal gitu kan di dalam resistensi ya jadi karena itu gengsinya tinggi dan kebetulan juga pada periode Perang Dunia ke-2 itu seorang filsuf Perancis yang bisa menggambarkan betapa dahsyatnya perang dan bagaimana malapetaka itu telah membikin trauma yang sangat besar bagi seluruh Eropa dia berhasil menjadi juru bicara dari para intelektual dan filsuf tentang saksi sejarah tentang masa-masa yang sangat sulit di dalam sejarah Perancis pertama tentunya Perancis dikalahkan oleh Jerman seluruh Eropa dikalahkan oleh Jerman kecuali Inggris yang pertahan karena pulau juga kan gitu kan nah itu juga antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II kan jaraknya enggak jauh gitu kan cuma jaraknya satu generasi antara 1918-1942 itu kan gitu lah dan dua Perang Dunia besar yang telah menggoncangkan sendi-sendi kehidupan orang Eropa dan saya rasa disitu Sartre yang pernah menjadi seorang tentara pada waktu itu oh Sartre itu tentara? oh iya meskipun dia di bagian meteorologis ya tetapi dia tentara juga kemudian sempat ditangkap oleh Nazi lalu kemudian dia berhasil membebaskan dirinya gitu dan dia itu biasa di dalam sebuah konflik kenapa? karena dia itu orang Alsas dari daerah Strasbourg yang sudah ratusan tahun itu selalu menolak untuk bergabung dengan Jerman kan iya 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 Strasbourg dan orang kakeknya itu seluruhnya itu dari sana dan karena itu permusuhan kebencian itu terhadap Jerman dari orang-orang Alsas, Loren gitu kan sangat hebat sehingga juga dirasakan oleh keluarga itu oleh Sartre juga sampai dia pun dimasukkan harus membela Perancis melawan Jerman dan pada masa itulah dia banyak merenung dan di dalam penjara itu dia banyak mulai menulis, berpikir dan mulai menulis tentang apa sih makna hidup gitu kan sehingga karya pidato yang pertama itu yang sangat terkenal bahwa eksistensialisme itu adalah kemanusiaan saya tahu Mas Jaya Suprana seorang tokoh juga kemanusiaan yang membuat perjuangan untuk kemanusiaan di sini ketika Mas Jaya Suprana menghukum saya untuk bicara hari ini karena untuk menyiapkan acara hari ini saya harus banyak sekali membaca gitu ya tapi bukan main ya saya dalam waktu singkat itu saya mendapat masukan yang semula saya gak tahu semua itu tadi ya saya tahu Sartre dan bukunya Sartre itu saya letakkan di tempat toromat di rak buku saya cuma saya gak tahu kalau dia itu pernah ditangkap dan ternyata dia itu sangat-sangat melawan nasi oke silahkan dan yang menarik bahwa dia ikut resistan dan dia berkumpul dengan para intelektual yang melawan Nazi Jerman disitu juga dia ketemu dengan Albert Camus ya Albert Camus itu seorang pendatang di Paris karena Camus lahirnya di Azazaire kan kemudian masukkan dia besar baru dia pindah ke Paris jadi itu dia pendatang sedangkan Sartre itu sudah menjadi seorang tokoh karena apa? karena pertama dia lulusan terbaik dari sekolah yang disebut Ecole Normale Superior jadi sekolah yang paling hebat dalam mengajarkan filsafat kayak gitu dan beliau itu kan tubuhnya kecil karena tubuhnya gak tinggi gitu kan tapi beliau itu very witty cepat sekali dan kata-kata tulisannya mengalir sangat hebat kayak gitu pemikirannya dan orang yang sangat berani gitu dan karena itu beliau pada sesudah perang itu menjadi sangat populer karena mengenalkan filsafat eksistensialisme ala Jean-Paul Sartre jadi kan banyak aliran eksistensialisme Jaya kan tahu tapi dia mengembangkannya sendiri karena itu beliau diundang ke Amerika Serikat berkali-kali bertemu dengan presiden di sana juga dan menjadi sangat populer di kalangan Amerika Serikat karya-karyanya itu dibaca diterjemahkan dibahas oleh dunia melalui media masa anglo-amerika yang memasai dunia jadi Jean-Paul Sartre itu kebaliannya Benjamin Franklin kalau Benjamin Franklin kan dari Amerika dia ke Perancis dan dihormati di Perancis kalau ini Sartre dia ke Amerika Serikat dihormati Amerika Serikat ya karena Amerika Serikat kan pemenang Perang Dunia Kedua kan dan tanpa bergabungnya Amerika Serikat kan gak mungkinlah Nazi kalah kan itu kan pasti Jerman pasti berkuasa lama tapi karena Amerika Serikat pada akhirnya memilih untuk turut ikut perang sesudah Pearl Harbor kan sesudah kapal-kapal mereka dihancurkan oleh pesawat-pesawat tempur Jepang kemudian mereka memutuskan wah gak bisa berdiam diri dari kekalahan di Pearl Harbor Hawaii lalu Amerika Serikat bangkit ke sana dan memang dan memang Presiden kedua Amerika Serikat Thomas Jefferson itu memang seorang francophile seorang intelektual yang banyak sekali terpengaruh dengan Perancis apalagi beliau pernah menjadi menteri dan duta besar duta besar setingkat menteri di Paris dan kemudian kita lihat hubungan antara Perancis dan Amerika Serikat ini juga penting karena ketika Inggris ingin menguasai kembali wilayah jajahan karena Lafayette akhirnya itu kan yang membantu mereka adalah orang-orang Perancis kan ya Admiral Lafayette gitu kan wah luar biasa ya pengetahuan ada keren suka sayang tapi kok ada bilang dihukum dimohon silahkan begini mas sendiri kan tahu ya mas Jaya ini kan lama sekali di Jerman kan tahu sendiri hubungan pusingnya antara hubungan Jerman sama Perancis kalau bedanya Perancis sama Inggris meskipun kadang-kadang perang tetapi kan bangsawan-bangsawan di Inggris itu di istananya memakai bahasa Perancis tapi di Jerman kan gak begitu oh gak mau inggris sama Perancis kesombong oke silahkan nah pertanyaan saya kenapa kok generasi muda itu kok tadi kalau saya dengar cerita nanti kan Satra kan sudah tokoh kok malah kemudian dilawan oleh generasi kerani muda tadi silahkan saya rasa karena ilmu filsafat kan berkembang pemikiran berkembang lalu kita kembali kepada subjek tema dari pertemuan hari ini yaitu mengapa orang Perancis sekal filsafat saya mungkin harus sedikit memberi kata pengantar mengapa terjadi di karena ini sejarahnya panjang jadi orang Perancis itu kan mirip dengan orang Indonesia dulu dosen guru saya guru besar saya itu namanya Profesor Omar Khayyam orang juga sastrawan dan tokoh yang hebat gitu kan dia bilang sama saya orang kalau memahami orang Jawa katanya lihatlah orang Perancis orang Jawa dan orang Perancis itu katanya secara kebudayaan dekat sekali iya betul Pak begitu iya jadi ya penghargaan terhadap budayanya tinggi kemudian juga tentang rasa bahasanya juga sangat penting gitu jadi kalau kita lihat Mas ini mungkin ya mengapa Perancis menyukai filsafat ya karena kita lihat sejarahnya sejarah Perancis kan dari berbagai suku macam-macam kan mereka itu bukan hanya kulit putih gitu kan dan kalau kita lihat mereka itu ada dari dunia Celtic mereka ada pada waktu kekaisaran Romawi ada pada masa dunia itu dikuasai Nasrani ada pada masa Renaissance dan humanisme di Eropa ada pada masa penemuan berbagai benia baru dan menjadi suatu kekuatan kolonial juga jadi Perancis itu penuh beranegara agam begitu pula sejarahnya yang multi aspek ekonomi sosial politik religi budaya mentalitas jadi negara mereka seperti negara kita juga gitu sudah menghadapi mengalami periode keagungan dan tragedi ini aja pernah Raja dari dinasti Capet di sana itu kan dan Napoleon Bonaparte menguasai Eropa pernah Perancis juga memindahkan tahta suci ke Paus dari Roma ke Avignon Perancis Selatan orang Perancis pada waktu itu mengidentifikasi adalah orang Perancis apabila dia Katolik itu juga kemudian negara itu menghadapi dua perang dunia memiliki lima republik melakukan pemisahan agama dan negara mengalami dua revolusi dan komun de Paris yang mengilhami Karl Marx menulis bukunya tentang komunisme gitu pemilik senjata nuklir motor dari Uni Eropa dan yang menarik adalah bahwa Presiden Mitterrand pernah mengatakan bahwa salah seorang dari orang Perancis itu mempunyai nenek moyangnya yang berasal dari orang Arab itu dikatakan timbul polemik sesudah dia mengatakan hal itu tapi artinya penting memahami bahwa ini sebuah masyarakat yang sangat multi etnis multi kultural multi ras meskipun mayoritasnya orang kulit putih jadi bagaimana peradaban Perancis itu menyebar kita juga harus ketahui dari Eropa ke dunia melalui warga maupun gagasan-gagasan warga juga berkat penemuan-penemuan besar penyebaran bahasa dan sastra pada era klasik dan era pencerahan serta revolusi Perancis dengan tiga prinsip kemanusiaannya yaitu kebebasan kestaraan dan persaudaraan juga berkat pengaruh para ilmuwan penulis senimannya jadi kalau kita lihat sendiri bagaimana semua ini harus kita pahami misalnya tradisi satria chevalier bukan tradisi dari Perancis juga kalau kita membaca Alexander Duma dua muskete tiga pendekar pendekar mereka satria chevalier dan Alexander Duma itu kulit hitam katanya ya kulit hitam sama dengan puskin ya karena memang di Perancis kan banyak orang dikecari dengan Afrika betul betul sekali jadi orang Arab orang hitam semua kemudian kalau kita lihat sekarang arsitektur kenapa ini penting kesenian dan arsitektur gereja gaya gotik itu dimulai di Perancis dari gereja Sandini ke Notre Dame di Paris dibangun di Salisbury Inggris di Kulen Jerman di Milano Italia di Burgos dan kemudian nomor dua ada tiga hal yang penting dari pancara pengaruh pertama itu tadi arsitektur dan kesenian yang kedua bahasa dan sastra pada masa abad 18an gitu bahasa sampai abad 20 juga bahasa dipakai di istana bangsawan Inggris pedagang Italia dimana Marco Polo setelah petualangannya ke Cina dia menulis buku di dalam bahasa Perancis berjudul Livre keajaiban keajaiban itu dia menggambarkan betapa hebatnya Tiongkok kemudian juga di bidang pemikiran tentang liberal art tapi juga dan teologi Universitas Sorbon pada masanya pada abad ke-13 itu menjadi ibu kota intelektual dunia dimana mahasiswa dan dosen internasional berkumpul belajar dan mengajar diantaranya adalah Pak Simas kenal baik Albertus Magnus von Bolstadt dari Jerman dan tentunya juga dari Italia Saint Thomas Aquinas dia mengajar dan tanpa Saint Thomas Aquinas yang mengambil terjemahan karya-karya para filsuf latin filsuf Yunani kuno dari Plato Socrates Aristoteles Semua yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kemudian di Cordoba di Pakat iya di situ karya-karya itu yang sudah hilang ditemukan dihidupkan kembali di Sorbon waktu itu pada abad 13 oh dan dari situ menyebar kembali jadi Eropa yang pernah hidup dalam abad kegelapan kemudian menjadi hidup lagi karena pemikiran-pemikiran filsafat yang luar biasa dari tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan jadi Perancis juga merasa berhutang karena itu di dalam Revolusi Perancis mereka mengubah bentuk negara yang dari kerajaan menjadi Republik tentunya mereka membaca Plato membaca semua dengan tentang masalah Republik jadi filsafat itu mereka panjang sekali dan mereka pakai tapi ada tiga filsuf Perancis yang saya akan sebut di sini yang mungkin kita fokuskan banyak sekali filsuf di sana tapi ini filsuf yang dibicarakan yang diakui misalnya buku klasik dengan histori filosofi dari Bertrand Russell kan itu kan buku klasik kan terbitan 45 nggak pernah diperbarui karena saking klasiknya dia mengakui hanya dua orang yang paling berpengaluh bagi ilmu filsafat di dunia menurut dia filsafat barat yang pertama itu Montaigne yang lahir Montaigne 1533 1592 sebagai seorang bapak skeptisisme Perancis dan Eropa modern tokoh awal pencerahan yang mempengaruhi Immanuel Kant yang mengatakan oh jadi Immanuel Kant itu Tano Montaigne yang mempengaruhi mempengaruhi perlu batasi rasio untuk memberi ruang bagi iman kira-kira gitu pada waktu itu kan orang-orang sangat religius Montaigne juga sangat religius esenya tahun 1590 tentang konsep kepribadian filosofis yang penuh kepedulian manusiawi berpenilaian baik dan sadar diri juga mempengaruhi William Shakespeare jadi gitu esenya Apology Foucais Montsebon amat berpengaruh bagi generasi visut berikutnya terutama René Descartes nyambung semua nyambung semua semuanya kita lihat dalam konteks Eropa bahwa waktu itu Eropa itu bersatu mereka saling satu kenal saling kenal selain dan Eropa Safat kan berkembang karena saling mengkritik kan salah satu ibadah kritik kan kita mengkritik orang-orang sebelum kita dan kita menemukan kata-kata yang tepat vocabular yang tepat untuk menggambarkan sebuah makna karena masalah bahasa sangat penting kalau kita enggak memakai sebuah kata yang tepat maka makna itu bisa berubah kan sintaks iya semua penting sekali oke nah itu tadi Montaigne yang satu lagi René Descartes maugito ergosum iya iya saya berpikir karena itu saya ada saya exist jadi beliau juga seorang yang religius seorang yang bergama tapi sekaligus juga seorang pemikir jadi René Descartes ini merupakan bapak dari filsafat modern dia itu latar belakangnya ahli matematika dan pernah menjadi tentara lama tinggal tinggal di Belanda kayak Sartre kemudian karyanya diskurs dalam metode ya kan menjadi pengantar bagi pemikirannya melalui matematika dan fisika Descartes menulis karya itu dalam bahasa Perancis yang sampai sekarang dibaca tetap indah seakan-akan karya itu sesudah 400 tahun itu tidak bahasanya tidak menjadi lebih tua wah Pak Nasir pernah baca itu yang dalam bahasa Perancis karena saya dalam bahasa Perancis waduh keren ya dan saya bandingkan dengan tulisan-tulisan yang sekarang itu bahasanya anak Descart itu begitu jadi Descart membuktikan bahwa bahasa pasar bahasa ibunya waktu itu karena bahasa intelekt bahasa latin waktu itu kan bisa menjadi bahasa filsafat dia ingin membuktikan bahwa bahasa pasar yang dihina orang namanya kalah dibandingin bahasa latin gitu kan karena waktu itu kan pemuka agama kan intelektual menulis bahasa latin dia sengaja menulis dalam bahasa ibunya yang dianggap bahasa kelas 2 lagi gitu dan disitu dia saya rasa kalau kita melihat bagaimana orang cinta bahasa Perancis dan bagaimana banyak filsafat yang menulis dalam bahasa Perancis juga karena bahasa itu telah disusun oleh orang-orang pinter para intelektual sastrawan penulis di sana sehingga menjadi bahasa yang bisa dipakai mendandingi bahasa latin untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran filsafat yang sangat rumit ruwet dan susah gitu dalam metafisika dalam metafisika dekat ia memisahkan jiwa dari materi menjadi dua substansi yang berbeda namun terus saling berinteraksi ini yang menarik sekali untuk memberi contoh kepada kehidupannya konon sebelum meninggal di sana ratu kristina di swedia karena dia diundang untuk bekerja di swedia oleh ratu dia seperti volter dalam hal itu kemana-mana dengan para raja-raja di mana-mana dan meninggalnya pun di sana ratu kristina kata terakhir dia dia bilang sa monam ibu partir jiwaku kini saatnya kita berpisah badannya meninggal kan terus jiwanya tapi tapi gini saya nyelaskan sedikit Pak Nasir yang mengharukan tadi anda cerita ini semua dalam bahasa Indonesia jadi anda pada saat ini sebenarnya sedang mengangkat bahasa Indonesia untuk menjadi bang bahasa kita semua untuk ilmu pengetahuan filsafat dan teknologi dan apapun jadi anda dari tadi tanpa sadar anda sudah melakukan yang dilakukan oleh Dekra saya tertarik sekali dengan Sarah Sehan dan idinya mas membuat hari filsafat dan kemudian mengembangkan ilmu filsafat di tanah air itu sangat penting mas karena saya lihat negara-negara di Eropa yang maju itu ilmu filsafat itu maju semuanya karena apa filsafat adalah berpikir secara sistematika selalu meragukan skeptik dan selalu mengkritik diri sendiri iya bagus jadi saya ingin sekali bahasa Indonesia mas nanti kalau filsafat ini filsafat kan menggunakan sebuah bahasa itu yang ditunjukkan sebagai support bahasa sehari-harinya selama ini kalau kita lihat kita masih menggunakan bahasa-bahasa asing yang di dalam kurungkan sudah satu saatnya nanti semuanya ini kita tulis di dalam bahasa Indonesia dan itu tugas dari kita semua terutama Mas Jaya yang menulis setiap hari dan ini betul-betul Mas kita harus menjadikan salah tugas kita tugas Mas Jaya dan teman-teman para filsuf ini untuk fokus pada menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa filsafat yang bisa mengubahkan semua konsep Pak Anu Masir Anda kan hari ini kami hukum Anda untuk bicara di sini nah ini sebagai konsekuensi saya menghukum Anda untuk bicara pada Vimposium filsafat Indonesia tahun 2022 Anda saya hukum saya paksa Anda itu Mas waktu Sarah Sehani itu kan disebut bahwa Ibu Herati yang baru saya meninggalkan kita seorang filsuf besar Indonesia beliau itu sangat terpengaruh oleh eksistensialismenya Sartre karena apa karena beliau membuat skripsinya yang menjadi buku dari pemikiran-pemikiran mitranya Jean-Paul Sartre Simon de Beauvoir ya jadi berdasarkan bukunya The Descent Seks yang nomor dua beliau membuat sebuah apa namanya skripsi di UI kemudian skripsi itu hilang baru ketemu sesudah setengah abad dan dua tahun lalu diterbitkan ulang dan itu skripsinya beliau itu tetap relevan sampai sekarang dan salah satu yang beliau kerjakan bututi adalah juga memasukkan 15 entry ke dalam buku tentang Histoire de Philosoph sejarah sejarah filsuf di dunia diterbitkan oleh Presse Universitaire de France jadi penerbit universitas di Perancis gitu kan dan beliau juga mengusulkan dua nama lagi yang belum masuk antara lain adalah pelopor dari sastra modern Indonesia yaitu seorang Sufi dan itu belum sempat masuk jadi sekarang kembali ke pemikirannya yang ketiga yang Jean-Paul Sartre karena tadi kita sudah sebut Montaigne sudah menyebut Descartes dan kemudian Jean-Paul Sartre jadi Sartre menulis sebuah kitab namanya L'Existentialisme et Humanisme L'Existentialisme itu adalah kemanusiaan tahun 46 yang menjadikannya beliau sebagai tokoh filsafat utama Eksistentialisme Perancis sebelum dia menulis karya itu yang merupakan pidato karya pendek itu dia karya utamanya berjudul Lettre et le Néon ada dan tiada gitu kan kosong gitu kan Sartre mengkaji kehidupan dan struktur dari kesadarannya sastra menjadi ladang yang subur bagi aliran filsafat ini dan justru Ibu Tuti Heradi dalam menulis bukunya karyanya tentang eksistentialisme yang menuliskan di Indonesia juga telah apa namanya telah dengan sengaja juga bahwa beliau salah seorang pendukung dari eksistentialisme di Indonesia pendukung yang sudah menuliskan buku tentang pemikiran itu sendiri jadi kalau kita lihat apakah ada hubungan yang panjang dalam ilmu filsafat antara Perancis dan Indonesia ya ada salah satu tokohnya adalah Ibu Almarhum Ibu Almarhumah Ibu Tuti tadi dan sekarang generasi muda juga ada nah ini menarik cacetan tentang Sartre gitu dulu ketika De Gaulle menjadi presiden Republik kelima istilahnya itu dia bertugas untuk menangani dekolonisasi Al-Jazair Al-Jazair yang dijajah di Afrika itu menuntut kemerdekaan dan tentunya karena jutaan orang Perancis puluhan juta sudah tinggal di sana karena sudah dikuasai selama 100 tahun lebih gitu kan banyak yang menentang karena Al-Jazair tanah yang subur dan ekonominya bagus Sartre termasuk yang menentang diteruskannya kolonialisme sehingga dia menghadapi banyak sekali ancaman dia dianggap tidak pro-Perancis lalu mereka meminta supaya Jean-Paul Sartre itu ditangkap tetapi apa jawaban dari General de Gaulle Presiden de Gaulle pahlawan peran dunia kedua Perancis dia bilang kita tidak boleh membunuh Voltaire itu katanya jawabannya itu humor Perancis humor Perancis jadi karena itu tidak pernah meskipun dia sekretus apa tidak ada yang berani mengganggu Jawa Perancis karena mereka sudah dilindungi oleh negara itu saya tunggu di Indonesia terjadi itu insya Allah nanti mas ada kok pada saatnya tapi tapi ada cara menceritakan anda indah sekali betul anda you are narator silahkan silahkan menjawab pertanyaan kita menjawab pertanyaan dari hari ini judul dari acara kita ini mengapa orang Perancis suka filsafat ya karena mereka suka bahkan para pemimpinnya juga termasuk dari Raja Louis XIV yang terbesar dan semua itu kan melindungi itu kan di istana Versailles waktu itu banyak sekali kan kritik drama segala macam yang mengkritik Raja segala macam tapi mereka pertunjukan teater satir segala macam iya 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 dan ini kan tradisi panjang ini rumahnya dijaga dari dulu kemudian gaya demopasa iya jadi tradisi melindungi para intelektual Victor Hugo iya betul sekali filsuf dan sasrawannya sudah berakar panjang Honor Raja Balsak iya kemudian juga Emil Zola yang membela orang Yahudi pada affair Dreyfus kemudian Anu Asterix Asterix Kapten Dreyfus yang dianggap berhianat oleh beberapa orang di pemerintah Perancis Rianan menjual rahasia kepada tentara Jerman dibela oleh para filsuf dan Emil Zola itu yang di garis depan sehingga dia menulis surat yang diterbitkan di korang terkemuka di Perancis waktu itu namanya Loho Pajar judul suratnya adalah Jacques saya menuduh Presiden Perancis itu kan Pembelah Perancis telah merekayasa kira-kira apa namanya tuduhan bahwa Alphed Dreyfus itu telah membuat Omnibus loh iya itu adalah pengkhianat tidak benar itu kan jadi geger menjadi satu koseleb sampai sekarang itu betul saya buat sekali dan tentang Sarta itu dia kemudian berkeliling dunia dan bertemu dengan hampir semua pemimpin terkemuka di dunia seperti Presiden Amerika Serikat kemudian Mao Zedong juga dulu kan Barat kan Amerika kan anti-Tiongkok Barat yang pertama kali membuka diri adalah The Goal The Goal yang datang mengunjungi Cina dan mungkin di situ ada peranan orang seperti John Paul Sartre yang memang Marsis juga idenya kemudian meyakinkan harus datang ke sana untuk geopolitik jadi orang yang pertama Pak Anno Nasir apa hubungan Sartre dengan Karl Marx dalam tulisannya banyak sekali Sartre mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh Marx bahwa kondisi ekonomi yang menentukan orang jadi antara ekonomi makultur sama yang lain-lain dia bilang faktornya adalah faktor kepemilikan pribadi harta material itu kan itu kan dalam Marxisme dialektika materialisme banyak sekali dibicarakan pada awalnya dia bilang begitu yang menarik juga ini kan kalau Karl Marx yang pernah dikatakan menulis bahwa agama itu opium itu di dalam pemikirannya dia mengatakan bahwa eksistensi manusia artinya tubuhnya kehidupannya manusia bernafas segala macam itu adalah mengendahului substansi jadi artinya karena itu dia sering sekali disebut bahwa dia itu seorang ateis jadi Sartre memang menginginkan dirinya disebut ateis karena dia kalau begitu memang eksistensi manusia itu adalah mendahului semuanya sebelum itu seperti kertas putih tidak dapat sehingga lahir dulu tubuh dan tubuh itu mengembangkan budaya segala macam jadi bukan diberikan oleh wahyu bukan diberikan oleh orang lain tetapi dari tubuhnya sendiri dan ini kan masalah-masalah yang peka di banyak negara di negara kita diskusi masa ini bisa saja orang dituduh bahwa dia anti agama tapi hebatnya dalam filsafat bahwa itu boleh dan kita beruntung dalam hal ini pengajaran filsafat di tanah air ini membuka pintu untuk mendesisikan hal-hal yang fundamental dalam sejarah pemikiran di dunia dan yang menarik masih terakhir ini mas ini bukan yang terakhir tapi menarik sekali adalah Sartre karena dia seorang sastrawan yang luar biasa seorang filsuf yang terkenal seorang aktivis seorang wartawan juga karena dia memimpin koran dan dia juga pernah membantu mendirikan koran yang masih ada sampai sekarang yang menulis tentang hal-hal yang masa kini hal-hal yang sangat dianggap relevan bagi kehidupan di Perancis pada saat ini atas jasa-jasanya Komite Nobel di Perancis di Sweden memberikan Jean-Paul Sartre hadiah Nobel namun Jean-Paul Sartre menolaknya mengembalikan hadiah Nobel yang begitu besar jutaan dolar kayak gitu alasannya alasannya saya tidak bisa menerima uang dana yang datang dari dunia industri yang membuat senjata-senjata untuk perang karena dia sangat anti perang Vietnam bahkan dia berdemonstrasi berkali-kali menentang jadi rupanya ada semacam tali rasa antara Sartre dengan veteran Russell sangat sangat kenapa karena mungkin mereka itu orang-orang humanis mas gitu ya orang-orang yang renaissance humanis yang menganggap penting sekali dan kalau kita kembali ke zaman renaissance ini mas seorang penulis namanya Rabley tahun 1532 mengemukakan itu di dalam surat dari Gargantua kepada putranya Pantagruel saya kutip ya kini semua jurusan telah dikukuhkan bahasa-bahasa menjadi baku cara-cara menulis yang demikian indah dan rapi diciptakan pada zamanku berkat anugerah ilham ilahi seluruh dunia dipenuhi para pendidik yang sangat piawai perpustakaan yang berlimpah ilmu jadi renaissance itu kan ditandai oleh adanya dahaga pada ilmu pengetahuan kecintaan pada yang indah dan yang benar keyakinan diri manusia yang begitu kuat dan itu berlangsung pada masa kerajaan dimana rajanya adalah François pertama ini saya teruskan sedikit mas ini relevan karena soal bahasa sebentar lagi kan ini bulan bahasa 28 Oktober itu kan minggu depan itu 10 hari lagi itu kan sumpah pemuda satu nusa satu bahasa satu bangsa dan satu bahasa bangsa sering kita bicarakan dan kita pertahankan betul bangsa Indonesia NKRI sehingga NUSA juga tapi dalam bahasa kita terlalu longgar sebetulnya harus ada aktivis di dalam bahasa ini saya contohkan pembelaan pada bahasa Perancis pada tahun 1539 sudah terbit sebuah buku yang berjudul Defense Défense et ilustration de la langue francaise karya Joachim du Belay artinya dari judul buku itu dalam bahasa Indonesia pembelaan dan contoh penggunaan bahasa Perancis penulis du Belay menganjurkan orang menulis dalam bahasa pasar yaitu bahasa sehari-hari tidak lagi bahasa latin dan tadi kita sebut Descartes tetapi pada masa sebelumnya penulis Rabelay Calvin Calvin Ronsard Montaigne semuanya juga menulis dalam bahasa Perancis mereka ini adalah orang-orang yang sangat terkenal meskipun mereka juga mengapresiasi dan menganggap sebagai panutan para penulis Yunani dan latin sehingga para penulis Perancis itu ingin menandingi keindahan komposisi tulisan dan gaya bahasa para penulis yang menulis di dalam bahasa Yunani dan bahasa latin jadi mereka merasa ada dialog antara ribuan tahun yang lalu dengan masa hidup mereka dan tentunya kalau kita bicara tentang filsafat di Perancis kita harus menyebutkan juga beberapa filsuf agung misalnya Montesquieu Voltaire Jean-Jacques Rousseau yang hidup pada 17-12 17-78 mereka meneruskan ajaran rasionalisme Descartes dan kritik pada alam pikir tradisional serta monarki absolut mereka memang mengkritik gereja dan dogma meskipun mereka menerima adanya Tuhan dalam bedang politik mereka menerima monarki yang dibatasi kecuali Jean-Jacques Rousseau yang mengingini adanya demokrasi dalam bentuk republik dalam bidang ekonomi para filsuf agung ini percaya pada asas kebebasan laissez faire laissez passer silahkan dan pada masa itu para filsuf agung itu menulis mereka menciptakan ensiklopedia kamus lengkap tentang ilmu pengetahuan seni dan pekerjaan meskipun ditentang oleh penguasa dan gereja waktu itu dua orang yang terkenal adalah Diderot dan D'Alembert jadi sesudah menjadi republik dan ini kan ide tentang republik ini kan juga kita tahu asalnya dari Yunani kuno dulu kan bahwa apa namanya kekuasaan itu di tangan warga negara meskipun waktu itu konsep warga negara itu tetap aja elit kan belum semua sekarang iya kan itu pilih tapi kan artinya di sini bahwa pada masanya memang begitu tapi manusia itu kan berubah sehingga harus disesuaikan dan beruntungnya pada republik ketiga Perancis itu di zamannya Victor Hugo Perancis memperhatikan pendidikan dan melakukan demokratisasi budaya artinya apa melalui penerbitan buku jadi buku bukan lagi miliki orang-orang yang yang punya uang tapi dibikin harganya murah sehingga beredar dimana-mana ada penerbit yang menjadi salah penerbit terbesar dunia namanya Hachet yang masih ada sampai sekarang kemudian koran juga media masa dibikin banyak sekali dengan tiras yang besar sekali pada masa itu misalnya lepeti jurnal lepeti parisien le matang le jurnal jadi pada masa itu juga terjadi peralihan dalam sastra dari gaya-gaya romantisme Victor Hugo menuju tulisan-tulisan bersifat realisme dan naturalisme lahirlah Flaubert dan Emil Zola Emil Zola yang tadi kita sebut tadi memimpin kampanye melawan apa namanya melawan rasialisme gitu sangat kencang melawan rasialisme dan saya rasa di tanah air juga rasialisme itu juga tidak boleh ditorari tidak boleh dibiarkan dan harus ada dan karena itu para filsuf disukai karena mereka hadir di ruang-ruang publik ketika saatnya mereka diminta untuk hadir Sartre itu memimpin bangsa Perancis dengan pikiran-pikirannya supaya keluar dari skeptisme keluar dari rasa kalah gitu dan bahwa yang menentukan dengan filsufat filsafat eksistensialisme adalah apa yang kamu lakukan sebagai manusia yaitu kebebasanmu untuk melakukan apa saja kalau kamu berhasil mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang jauh lebih baik itu karena perbuatan kamu kamu tidak bisa mengharapkan siapapun juga gitu kan karena orang lain itu ada neraka itu istilah yang terkenal dari Sartre kan jadi artinya itu kan memberikan sebuah jalan pemikiran filsafat bahwa orang Perancis ya gak boleh mengharapin apa-apa dulu mungkin terhadap agama segala macam tapi Sartre mengajarkan justru kalian baru usaha dong sebagai manusia kayak gitu dan itu pada masa-masa kelam kalah pada peran dua kan sangat memalukan dan juga habis harta habis banyak sekali janda banyak sekali orang yatim piatu karena dua perang dalam periode kurang dari 30 tahun itu nah ini ada sesuatu yang penting juga mas disebut kita masih ada waktu sedikit mas ya kebijakan negara jadi kenapa filsafat disukai karena ada kebijakan negara jadi filsafat Perancis itu berbeda dengan tradisi Anglok Amerika dan filsafat di Perancis sangat hidup penduduk memang menyukai filsafat di ujung tahun 70 muncul gerakan Lenovo Filosof filsuf-f filsuf baru dengan anggota 15-an orang di antara tokoh terkenalnya adalah André Glucksmann dan Bernard André Levy yang selalu berpakaian dandy gitu jadi mereka berpakaiannya betul selalu menyenangkan untuk dilihat kayak Oscar Wilde iya betul kayak gentleman gitu kan jadi aku usut gak pake kayak baju oblong tapi bener-bener menunjukin wibawahnya gitu ya jadi tadi saya sudah sebutkan mereka ini ada generasi berikutnya yaitu ada yang namanya Fisubaru yang lahir tahun 71 mas yang sekarang itu sangat banyak dibicarakan beliau kebetulan jadi pejabat tinggi di negara gitu kan namanya itu Abden Nur Bidar jadi separoh bule separoh muslim gitu ya dan dia menulis tiga buah buku tentang Islam dan banyak sekali terutama tentang sekolarisme tentang Islamnya itu judulnya aja udah menarik yang pertama an-Islam pour notre temps Islam untuk masa kini gitu kan itu wakha zaman kita lalu berikutnya self-Islam histoire dan Islam personal histoire dan Islam personal self-Islam sejarah Islam secara personal bagi saya bagi dia sebagai filsuf berikutnya adalah Islam tanpa kita harus menyerahkan diri total gitu kan untuk eksistensialisme Islam dan disini kembali lagi SARS yang dikira sudah meninggal sudah gak ada lagi tapi anak yang layar 70 ini kan berarti dia sekarang usianya kan baru 50an tahun kan dan untuk filsuf itu kan dibanding layar nama masih muda sekali dan itu ada terjadi regenerasi mau gak mau Perancis itu kan negara yang paling banyak jajahannya di dunia nomor satu adalah Inggris nomor dua Perancis negara yang menguasai dunia pada waktu itu dan sekarang semuanya juga udah gak ada lagi kolonialisme gak ada segala macam kekuatan juga gak ada dan mereka harus menghadapi kenyataan baru itu dan para filsuf ini membantu untuk memahami masa baru ketika begitu banyak imigran yang kulturnya berbeda tinggal di tempat mereka imigran yang tadinya diundang untuk bekerja di pabrik dan sekarang itu para filsuf itu menguasai ruang publik hal itu mungkin karena adanya kebijakan negara yang mempunyai akar sejarah yang amat panjang Perancis adalah satu-satunya negara dunia yang mengajarkan filsafat di sekolah menengah atas dan ada ujian namanya bakaloria filsafat itu negara ya sebetulnya Pak Nasir saya kan menghukum Anda untuk bicara tentang kenapa orang Perancis itu suka filsafat tujuannya adalah bagaimana supaya bangsa Indonesia ini suka filsafat maka sekarang saya mohon petunjuk Anda silakan jadi Mas tentunya saya sekedar mencoba berpikir jadi kita bangsa Indonesia ini kan mempunyai sejarah yang panjang artinya sebelum kita menjadi negara kesatuan berbentuk republik kan sudah ada yang tinggal di sini yang kerajaan kerajaan bahkan orang masyarakatan peraja hidup banyak sekali kan masyarakat independen di tanah air di Nusantara di Nusantara jadi dengan secara panjang itu bagaimana masa kini muncul dari masa lalu jadi kita belajar apa dari masa lalu diilhami dan dijelaskan oleh masa lalu yang karenanya kita menjadi lebih paham akan masa kini dan lebih mampu mengendalikan sejarah beban sejarah menjadi ilmu menjadi bukan menjadi beban tapi menjadi ilmu karena kita mengetahui siapa kita berdasarkan riset menjadi ilmu menjadi jembatan ke masa depan bukannya merantai dan menghukum pada masa lalu benang merah dari ini semua dari sejarah dari sebuah negara dari sejarah kita juga bahwa kalau kita melihatnya dari jangka panjang ribuan tahun gondure istilahnya kita akan menemukan selalu benang merahnya yaitu empat hal yang pertama masalah keadilan perjuangan perjuangan untuk keadilan perjuangan untuk perdamaian perjuangan untuk kebebasan dan perjuangan untuk kesetaraan saya rasa empat perjuangan ini kita bisa lakukan dengan filsafat Pak Nasir Pak Nasir ada yang akan bertanya sekarang silakan dari Rudy Sutanto apakah filsafat apakah filsafat dan agama mampu membuat manusia bermoral etika akhlak atau itu hasil budaya dan pelatihan masyarakat terhadap tata kerama wah ini filsafat etika silakan Pak Nasir Pak Nasir tentunya dibalik latihan-latihan dibalik apa namanya experience kebudayaan apa namanya pengalaman kebudayaan ada pemikiran di belakangnya bukan pemikiran dan pemikiran di belakangnya itu adalah filsafat jadi jawabannya tentu bisa tentu bisa sekali bisa asal mau asal kita mau itu menunjukkan Sartre Sartre itu digambilkan contoh bagaimana dia menolak hadiah Nobel karena dia merasa tidak benar itu kan terang dibiayai kemudian kecadiah gitu kan itu kan itu kan moral etika kan dari Sartre dia mengembalikannya ya bagus sekali masih ada oke Pak Nasir waktu saja sebetulnya saya kepingin ini menjadi pergelaran wayang kulit semalam suntuk tetapi karena ini bukan wayang kulit maka kami batasi sampai sekarang nah Pak Nasir saya sangat berterima kasih dari dulu saya memang mengagumi Anda tetapi kali ini saya bukan hanya mengagumi tapi Anda bisa menikmati apa yang Anda bagi kepada kita semua dan sebetulnya Anda kata Indonesia pada satu hari akan seperti Perancis memiliki Menteri Bahasa Indonesia Indonesia karena Perancis punya Menteri Bahasa Perancis Maru Maru nah kemudian saya harapkan Anda akan menjadi Menteri Bahasa pertama Indonesia kita kita cari lebih muda mas ya itu Anda selalu ngomong demikian nah begini ini untuk menambah koleksi Anda Anda sudah punya ini tapi akan kami tambahin lagi supaya rumah Anda penuh dengan ini nanti kami akan kirim bagi tanda terima kasih kepada Dr. Nasir Tamara yang telah berkenan untuk menjadi narasumber saya Supranasio dengan tema mengapa orang Perancis suka filsafat dan semoga orang Indonesia juga akan suka filsafat tepuk tangan untuk Pak Nasir Tamara terima kasih banyak Manjaya Suprana